Selamat pagi Bapak, Ibu, saya sedang Tuhan Sebelum kita sama-sama mengenai firman Tuhan Mereka selama kita berdoa Bapak disuruhkan pada saat ini Bagaimana padamu kami sangat syukur Kau mengumumkan kami Dan mentah kami mau mendengar firmanmu Ruh Kudus yang memberi kami pemerintahan Pemerintahan firmanmu Untuk kami melakukan hidup kami Terima kasih Bapak dan Tuhan Yesus Kami naikkan dosyur kami Amin Pagian ini saya mau menyampaikan firman Bagaimana Kita bisa memperhatikan Yaitu tentang iman dan ketaatan Saya mengambil Contoh dalam Kehidupan Abraham Satunya Yaitu kita baca dalam Kejadian pasal 12 Di sini ya Dalam kejadian pasal 12 Uat yang pertama Sampai ayat keempat Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dan Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah Bapakmu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Yang kedua Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan yang ketiga Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di bumi Di muka bumi akan mendapatkan berkat Lalu keempat Lalu pergilah Abraham Seperti yang dikirmankan Tuhan kepadanya Dan Lord pun ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun Ketika ia berangkat dari Haran Nah di sini kita setelah tentu Berasing dengan tangan Sita Abraham ini Di sini Saya mau sampaikan Apa yang juga saya dapat Itu di sini adalah Bagaimana Di sini Abraham ketika Mendengar Tuhan Berbicara ya Pergilah dari negerimu Dari nasuramu Dan dari rumah Bapakmu ini Ke negeri yang akan ketunjukkan kepadamu Nah di sini kita bisa melihat Bagaimana Abraham itu Dia bisa Memiliki hati yang taat Walaupun Di situ Tuhan bicara sama dia Belum dikasih tahu tempatnya ya Disuruh pergi Ke negeri yang akan ketunjukkan ya Tapi Abraham Saat itu tidak Tanya Itu Apa Nama tempatnya apa Atau apa gitu ya Tapi Di sini Abraham Ya Kita lihat Dan si Kalau ayat keempatnya Lalu pergilah Abraham Seperti iman Tuhan kepadanya Jadi di sini Saya bisa Melihat gitu ya Bagaimana Ketaatan Abraham gitu ya Ketika Tuhan minta dia Melakukan sesuatu Pergi gitu ya Karena tuh Pergi itu Saat itu Tidak mudah ya Dia harus Pagi meninggalkan Menteri itu Bersama isi anak Dan Apa Yang dia bawa semua itu ya Dan masuk hati bendanya Ketempat yang gak tahu ya Kita Sekarang ini kan Masih ada google map Kalau pagi ya Ada google map Ada apa gitu Terus Saya ngebayangin gini Kok Satu sisi Ketempat yang Gak tahu kemana gitu ya Alamatnya kemana gitu ya Jadi Apa Tujuannya dan sebagainya Tempatnya itu Kita gak tahu Itu kira-kira Gimana ya sih Ngebayang kayak gitu ya Mau kemana Tapi Tuhan bilang Ke negeri Yang akan Ke negeri Yang akan Ketujukan kepadamu Tapi Kita bisa melihat Respon Abraham itu Yang saya lihat Itu beri Luarga Selama Abang Walaupun belum Ngerti jelas Ini Negeri tempat Apa segala macam Tapi Abraham Tahu aja Sekali lagi ya Tidak Berargumen Atau begini Begitu ya Nah kita kan Sebagai manusia Masih Ada argumen Ini gimana Gini Belajar Tapi itulah Saya bisa belajar Bagaimana Abraham itu Memiliki hati yang Taat ya Ketika dengar Suara Tuhan Tidak berbantah-bantah Gitu ya Tapi dia langsung Taat Langsung Melakukan itu Dan itu tidak mudah Dia harus Bawa isi Anak Harta benda Semuanya gitu Dan disini Saya melihat Kenapa Abraham Itu juga Dia taat ya Karena emang Saya percaya Dia itu Makanya Abraham Itu juga Bapak Berima Artinya Disini Kita bisa melihat Abraham itu Pasti dia Melangkah Tidak Apa ya Tidak Tidak Beganggu Tidak Bimbang Dia langsung Melangkah Bahwa semuanya itu Walaupun Belum jelas Neginya kemana Tapi dia langsung Melangkah Itu karena dia Percaya Karena dia Percaya Dia percaya Bahwa Allah itu Menuntun dia Gitu ya Kepada hal yang Apa Kepada hal yang Benar Kepada hal-hal Dimana Disini Dia bisa melihat Bahwa Tuhan itu Memberkati Dia Tuhan itu Menyertai Dia Jadi Abraham Pasti sudah Mengenal Allahnya Makanya Dengan dia Sudah mengenal Allahnya Inilah Dia percaya Dia berindah Nah itulah Jadi disini Kita bisa melihat Bahwa Abraham ini Dia Taat Karena dia Beriman Dia percaya Nah Makanya Dia mendengar Suara Tuhan Juga berkata Gini Aku akan Buat Engkau Menjadi Bahasa Besar Dan Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan Engkau Menjadi Berkat Jadi Abraham Di sini Dia percaya Percaya Bahwa Allah itu Punya Rencana Yang Besar Sama Dia Dia Percaya Sehingga Itulah Dia melangkah Bahwa Tuhan Dan Sudah Sudah Berjanji Bahwa Abraham Itu Akan Menjadi Berkat Bagi Tuhan Berkati Abraham Dan Dengan Tujuan Dikatakan Olehmu Semua Kau Dimukabuni Akan Berberkat Nah Di sini Kita bisa Melihat Abraham itu Dia percaya Sepenuhnya Kepada Allah Dia sudah Mengenal Allah Sehingga Di apapun Yang Allah Perintahkan Dia Lakukan Karena dia Tahu Bahwa Rencana Allah Itu Yang Terbaik Bahwa Rencana Tuhan Yang Terbaik Bahwa Yang Tuhan Minta Dia Lakukan Itu Yang Terbaik Buat Dia Dia Mengenal Allah Adalah Kasih Mengenal Allah Baik Buat Dia Karena Itu Di sini Dalam Hidup Kita Harus Percaya Bahwa Tuhan Itu Selalu Punya Rancangan Yang Terbaik Tuhan Melakukan Semua Hal Yang Terbaik Tuhan Apakah Kita Percaya Itu Kita Punya Imam Di Itu Sehingga Ketika Tuhan Menyuruh Kita Melakukan Sesuatu Kita Mau Melakukannya Minta Artinya Walaupun Kita Ada Hal-hal Yang Kita Belum Pahami Tapi Di Sini Kita Juga Bisa Melihat Tuhan Menyuruh Abraham Pergi Itu Adalah Di Situ Tuhan Supaya Abraham Jadi Berkat Abraham Diberkati Untuk Jadi Berkat Dan Di Sini Saya Melihat Abraham Bisa Melihat Itu Di Ternyata Tuhan Panggil Abraham Untuk Pergi Dan Disitu Dengan Tujuan Abraham Diberkati Dan Itu Tujuan Jadi Berkat Ini Ada Misi Abraham Disuruh Pergi Itu Karena Ada Misi Tuhan Tuhan Mau Pake Abraham Menjadi Berkat Bahkan Bagi Bangsa Bangsa Bahkan Oleh Abraham Ini Semua Bangsa Di Bumi Akan Mendapat Berkat Jadi Disini Kita Juga Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Sudara Inilah Juga Menjadi Tujuan Diberkati Bahwa Tuhan Mau Hidup Kita Jadi Berkat Karena Itu Kita Harus Pekak Akan Suara Tuhan Apa yang Tuhan Mau Supaya Kita Lakukan Disitulah Kita Mulai Kerjakan Melangkah Dengan Iman Sekalipun Kita Belum Bisa Mengerti Semuanya Tuhan Percayakan Saya Misalnya Melayani Saya Belum Paham Semuanya Tapi Kita Mesti Melangkah Inilah Abraham Dengan Taat Dia Tapi Dia Taat Itu Dengan Iman Dia Sudah Percayakan Allah Sehingga Dia Tidak Ragu Melangkah Dia Percaya Tuhan Yang Menyatai Dia Tuhan Punya Rencana Besar Buat Dia Iman Dia Sehingga Dia Berani Melangkah Kepercayaan Dia Kepada Allah Nah Disini Kita Menjadi Seperti Itu Sudara Seperti Abraham Yang Kita Tuhan Punya Rencana Besar Misinya Rencananya Dan Kita Melangkah Dengan Iman Dan Ketaatan Dan Kalau Kita Lihat Lagi Dari Mana Kita Bisa Percaya Beriman Bahwa Allah Selalu Punya Rencana Besar Buat Kita Kalau Kita Baca Lagi Dalam 10 17 Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Iman Itu Timbul Hanya Dari Pendengaran Yaitu Pendengaran Firman Tuhan Jaman Yesus Karena Itu Kita Mesti Merembangkan Firman Sampai Timbul Iman Sehingga Disitulah Ketika Timbul Iman Itu Kita Percaya Kita Mengenal Allah Kita Dan Disitulah Membuat Kita Berani Melangkah Berani Melangkah Walaupun Kita Belum Banyak Tahu Depannya Terperinci Saya Ingat Salah Ketika Saya Memulai Pelayanan Rapahos Dulu Saya Sama Sekali Nggak Ngerti Benar Benar Nggak Ngerti Sama Sekali Bagaimana Melayani Orang Sakit Jiwa Tapi Ketika Tuhan Taruh Itu Di Hati Saya Itu Saya 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 Mesti Melakukannya Walaupun Masih Bingung Gimana Ini Tuhannya Tapi Saya Bersyukur Rokudus Mengolong Saya Dan Ketika Saya Membaca Firman Tuhan Membaca Firman Tuhan Di S5 3 Disitulah Iman Timbul Dan Bilih Saya Untuk Karena Yang pertama Iman Ini Baru Kita Bisa Melangkah Iman Dengan Perbuatan Nah Disitu Ketika S5 3 Disitu Bicara Bahwa Bagaimana Untuk Saya Melangi Orang-orang Sakit Jawa Saya Bawa Kepada Karya Saripistus Itu Golnya Tasarannya Tadi Saya Bingung Bagaimana Tuhan Saya Orang-orang Sakit Jawa Saya Mesti Lakukan Apa Tapi Sejak Saya Merulukan Firman Itu Berbicara Kuat Jadi Rema Disitulah Saya Berapi-api Saya Sekarang Mengerti Apa Yang Saya Lakukan Bahwa Melangi Para Ketika Gangguan Jiwa Saya Bawa Kepada Karya Sarip Kristus Disitulah Mereka Tau Mereka Sangat Berharga Mata Tuhan Tuhan Jawa Dan Semuanya Saya Perolah Disitu Ketika Saya Dapat Iman Itu Dan Saya Tau Apa Yang Harus Saya Lakukan Mau Bawa Mereka Kemana Disitu Saya Mulai Melangkah Dan Berdua Terus Dan Hari Dari Hari Tuhan Pimpin Dan Saya Bersama Tim Kita Terus Melayani Disini Saya Bisa Melihat Tuhan Punya Tujuan Hidup Kita Untuk Kita Jadi Berkat Dengan Domain Dengan Bidang Pelayanan Apapun Kita Di rumah Di sekolah Di kampus Di manapun Ingat Tujuan Hidup Kita Adalah Jadi Berkat Kita Mengaukan Misi Allah Kita Membuat Jiwa Jua Bada Yesus Bapak Dimuliakan Dan Kita Jawa Jua Pada Yesus Tinggal Kita Melangkah Dengan Iman Melangkah Dengan Iman Kita Taat Tapi Dengan Iman Dan Juga Dengan Dasar Kasih Ketika 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 Dulu Di SMA Sekolah Saya Dulu Saya Juga Ketika Di jaman Tuhan Saya Juga Tahu Bahwa Di sekolah Ini Saya Juga Ini adalah Ladang Tuhan Buat Saya Kehadiran Saya Bukan Bukan Bajar Tapi Mencangkal Jiwa Di Setulah Walaupun Saya Masih Minggu Saya Sama Teman Saya Mulai Doa Berikutnya Langsung Ada Jiwa Mulai Konseling Dan sebagainya Itu Tuhan Buka Jalan Nah Karena Itu Disini Surkasi Mari Sama Ini Dalam Hidup Kita Kita Sama Sama Mau Ya Sudara Bertindak Melangkah Ya Taat Dengan Iman Kalau Tuhan Tahu Sesuatu Dan Tuhan Pasti Kita Jadi Berkat Besar Disitu Ya Kita Diberkati Untuk Memberkati Dan Tuhan Mungkin Kita Jadi Berkat Nah Kalau Kita Baca Lagi Disini Dalam Ke-15 Disini Kita Baca Lagi Yang ke-15 Yang ke-16 Bukan Kamu Yang memilih Aku Tetapi Aku Yang memilih Kamu Dan Aku Telah Menetapkan Kamu Supaya Kamu Pergi Dan Menghasilkan Buah Dan Buahmu Itu Supaya Apa Yang Kamu Minta Kepada Bapak Dalam Namaku Dibelikannya Kepadamu Nah Disini Tuhan Juga Berkata Bukan Kita Yang Memilih Tuhan Tapi Tuhan Yang Memilih Kita Kita Bersebut Kita Orang Pilihan Tuhan Kita Sudah Dipilih Untuk Kita Diselamatkan Dengan korban Ditebus Dan Tuhan Juga Menetapkan Kita Kita Dipilih Dan Kita Sudah Diretapkan Supaya Kita Pergi Jadi Sama Seperti Abraham Pergi Kita Juga Disuruh Pergi 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 Kemana Pergi Ke Domen Domen Pergi Ke Pelayanan Tentu Pergi Ke Lokasi Tidak Pergi Ke Tempat Ini Ada Banyak Bicara Lokasi Bicara Bidang Bidang Pelayanan Seperti Itu Dan Kita Semua Harus Pergi Mari Sama-sama Kita Mau Taat Dengan Iman Kita Percaya Bahwa Allah Menyatai Kita Untuk Kita Berkat Nah Disini Kita Pergi Dan Menghasilkan Buah Dan Buah Itu Tetap Supaya Apa Komit Bapak Dalam Diberikannya Kepadamu Disini Kita Pergi Untuk Menghasilkan Buah Buah Kita Sebagai orang Seher Buah Kita Buah Buah Jiwa Buah Jika Bagaimana Bina Dan Juga Bicara Karakter Buah Roh Yang Kita Terus Perhatikan Hidup Kita Semakin Berbuah Lebat Buah Kita Buah Pelayanan Bagaimana Pelayanan Kita Semakin Berbuah Semakin Berkat Bagi Banyak Orang Nah Ini Terus Kita Perhatikan Hidup Kita Berbuah Kita Pergi Masih Buah Inilah Tuhan Mau Semuanya Berbuah Menjadi Berkat Kita Berbuah Lebat Dimanapun Kita Berada Ketika Saya Juga Di sekolah Saya Saya Juga Tahu Bahwa Saya Di sekolah Ini Dulu Saya Tahu Mulai Buka Firman Tuhan Itu Saya Di sekolah Ini Bukan Hanya Belajar Tapi Sini Saya Harus Berbuah Saya Menangkan Jiwa Saya Jadi Berkat Nah Disitu Saya Mulai Berdoa Dengan Teman Saya Dan Itulah Sampai Satu Saat Mulai Walaupun Tantangan Sampai Adanya Persekutuan Doa Di Sekolah Saya Sudara Malah Saat Itu Yang Tanya Belum Pernah Ada Walaupun Adanya Setelah Saya Alumni Setelah Saya Alumni 8 Tahun Baru Di sekolah Saya Ada Persekutuan Doa Itu Yang Jadi Doa Kerempuan Kita Selama Ini Kita Melayani Jiwa-jiwa Di Luar Di Sekolah Jadi Di Tempat Tempat Siapa Kita Murid Mereka Sampai Di Sekolah Itu Dibuka Nah Disini Memang Itu Ada Proses Jadi Disini Apa Dalam hidup Kita Ini Tuhan Akan Pimpin Langkah Demi Langkah Dari Hidup Kita Hari Demi Hari Sampai Kita Percaya Kita Semakin Berkat Bagi Banyak Orang Semakin Berkat Bagi Banyak Orang Dan Bapak Dinyudyakan Dan Orang Banyak Bercaya Kepada Yesus Karena Mari Sudara Kita Mau Melanah Hidup Abraham Yaitu Kita Percaya Bahwa Allah Selalu Mercananya Terbaik Alat Meranjian Besar Untuk Kita Jadi Berkat Dan Kita Melangkah Dengan Iman Kita Mau Bertindak Step Demi Langkah Kita Percaya Allah Menyatai Sehingga Kita Menjadi Berkat Besar Bagi Si Tuhan Firman Yang Sudah Mengingatkan Kami Belajari Abraham Bagaimana Abraham Tuhan Beriman Dan Melangkah Dalam Ketatan Pergi Ketempat Yang Belum Tahu Aranya Iman Tapi Melangkah Dengan Iman Tuhan Mempercaya Bahwa Engkau Punya Rencana Besar Dan Abraham Jadi Berkat Tuhan Besar Bagi Banyak Bangsa Tuhan Bahkan Semua Bangsa Berkati Tuhan Berdoa Saat Ini Biar Kau Juga Punya Tujuan Untuk Kami Jadi Berkat Tuhan Kau Sudah Memilih Kami Kau Sudah Tuhan Sudah Menembus Kami Untuk Kami Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Bagi Cua Jiwa Dan Biar Kudus Ngetin Kami Untuk Kami Melangkah Dengan Iman Dan Pa'at Kalau Kau Sudah Menaruh Panggilan Rencana Entah Itu Tempat Entah Itu Sebuah Lokasi Atau Kelompok-kelompok Tentu Tuhan Biar Kami Melangkah Dengan Iman Kami Mulai Melangkah Bertindak Tuhan Dan Percaya Engkau Allah Yang Menyertai Semua Langkah Itu Dan Kami Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Nama Muli Penyelahkan Bapak Banyak Orang Tanpa Yesus Dan Nama Tuhan Yesus Yesus Bapak Bumpin Kami Dan Nama Tuhan Yesus Amin Terima Nama